hai 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 Hello guys welcome back to my channel AMJGaming di video kali ini saya akan menjelaskan ya guys ya bagaimana cara pindah server itu tanpa harus download data ya gesa nah jadi saya sini akan mengasih tahu ya bisa kalian cukup butuh satu aplikasi aja kalian cukup download ya gesa aplikasinya itu di Playstore ya gesa nah jadi sebelum ke tutorialnya tolong dong kalian subscribe ya gesa karena subscribe itu gratis Oke oke nah untuk di video sebelumnya saya itu pernah bikinnya bisa pindah server tapi itu download data gesa tuh videonya ada di atas kalian klik aja ya gesa nah di video kali ini saya akan ngasih tahu bisa tidak download data lagi nah kalian cukup butuh satu-satu aplikasi itu jet-jet receiver ya gesa nah nah itu aplikasinya nah berhubung saya sudah download jadi kita langsung aja gesa kita langsung buka ya gesa nah dalam dalam aplikasinya seperti ini ya gesa nah kalian cari Android Android data nah sini ada nih data komobil Legends data Facebook data macam-macam lagi sini kita cari data komobil Legends Nah itu dia kalian simak ya bisa video ini sampai habis guys kalau disikip-sikip videonya itu enggak bakal paham ya bisa bikin sia-sia aja nonton videonya kalau enggak selesai nontonnya nah itu saya pernah tuh nanti jadi seperti yang dibawah tuh yang dua tuh komobil Legends ya tar sama Jeep nah oke guys kita akan menjadikan seperti itu nanti ya gesa nah kita hapus habis dulu ya bisa kita hapus soalnya kita mau bikin yang baru nih biar kalian tahu bagaimana caranya ya di sana Oke cari komobil Legends tadi mana tadi komobil Legends Nah itu dia ya gesa nah disini kalian pencet aja eh jangan-jangan kita duduk nah sekedar mencet terus kalian kompres sesah kalian kompres kompres itu bacaan kompres nah kompres terus untuk formatnya itu kalian Jeep formatnya Jeep ya bisa kalian ingatkan itu formatnya Jeep Nah itu udah ini kan masih data di server original ya bisa data server original ini kita kasih format Jeep ya bisa nah ini datanya kayak disimpan gitu Oke kita cepetin aja ya bisa kita cepetin 98 99 persen nah nah 100 persen aja nah arsip sukses untuk dibuat kita lihat nah itu kan di bawah tuh komobil Legends Jeep nah terus kita ke aplikasi mobile jenah Nah kita akan pindah akunnya bisa kita akan pindah server kita akan pindah server ke advent server ya kita akan pindah Google Play game ini akun saya ya akun saya berbeda soalnya oke 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 lagi nah disini kita pindah server ya bisa disini kita pindah server nah masih download ya bisa ini kita pindah server nih disini kita masih download ya soalnya kita pindah server original eh ke advent server itu ada update-an terbaru jadi masih download ya bisa kita kita tunggu nanti kalau kita kompres itu enggak bakal download lagi ya bisa soalnya kita belum kita kompres ini update-an terbarunya jadi kalau kalian masuk ke advent server itu kalau ada update-an terbaru itu kalian kompres ya gesa yang baru terus yang lama kalian hapus aja oke guys nah disini kita masih download ya bisa masih download dalamannya nih mengecek mulai dari berapa persen ya kisah nah 95 ya bisa mulai dari 95 persen nah untuk disini kalian downloadnya selesaiin aja kisah kita selesaiin dulu kita cepetin nah udah selesai kan udah selesai downloadnya terus kalau sudah selesai seperti ini kalian itu ke aplikasi jet archiver nya lagi guys ya kita ke aplikasi jet archiver kita cari Android data nah kita lakukan halnya seperti tadi ya gesa taruhnya ini kita hapus aja soalnya itu update-an lama ya bisa data advent server update-an lama kita hapus aja gesa nah kan tadi ada update-an terbaru jadi kita kompres lagi ya gesa kita kompres komobi legend mana-mana mana-mana ayo cari ikon mobil legend nah ini dia terus kalian kompres ya gesa nah untuk formatnya itu kalian jangan samakan Jeep ya gesa kita ganti tar tar nah ingat ya gesa tar oke aja nah kita kompres prosesnya agak tidak lama ya gesa jadi kita cepetin aja nah udah 98 persen nah udah 100 arsip sukses dibuat nah jadi itu datanya itu tersimpan di sana itu kalau Jeep itu original server sedangkan tar itu advanced server nah langsung kita ke aplikasi mobile Legends lagi nah kita akan pindah ya bisa kita akan pindah ke original server nah kita pindah ganti akunnya bisa soalnya aku kita ganti akun besar saya ganti akun ke maaf ya di blur dah apakah berhasil bisa nah pastilah berhasil lagi sana Oke tunggu Oke guys kalian tunggu aja oke pengganti akun berhasil aja dulu oke pengganti akun berhasil aja sana Hai masih loading pindah server ini loadingnya seperti ini aja nah tampilannya pun seperti ini nih kalau ganti server itu ya gesa nah oke di sini kita masih loading nah loading lagi ya kan nah nah kalau di sini nah bentar nah kalau di sini kalian itu langsung kembali aja gesa jangan diturusin langsung back 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 langsung kembali nah kita ke aplikasi jet archiver nya ya bisa Oke kita kita hapus aja dulu biar bersih wede Oke guys di sini kita Android data terus kita cari yang kompresan kita tadi yaitu Jeep ya kan kita sebelumnya kita hapus dulu datanya nah itu kan kita hapus bekas bekas-bekas kita ke server ke advanced server tadi jadi kita hapus dulu oke sabar nah sudah kan sudah kita hapus tuh itu itu tadi berkasnya bekas kita di advanced server jadi kita hapus aja ya gesa nah yang berkas yang kita kompres tadi yang pertama itu Jeep tuh Jeep tuh Nah tuh Jeep ya kita bisa kita ekstrak kita ekstrak disini oke prosesnya agak lama jadi kita cepatin oke sudah 98% Hai nah arsip telah sukses di ekstrak ke sana Nah tuh kalau mobile jenis ada kan tuh kita kembali kita login aplikasi mobile Oke sabar game loading nah apakah download data Oke nah itu mengecek ya bisa mengecek apakah download data ya bisa nah mencecek ya bisa tuh oke 100% tuh download data nah tidak download lagi ya guys ya itu tidak download itu tadi ngecek aja itu enggak download ya ke sana enggak download up data lagi nah mantap banget bisa enggak kita download download data lagi nah oke di sini kita akan coba lagi bisa kita akan coba kembali ke advanced server apakah download data ya gisah kita akan coba Oke kita ganti akun dulu maaf di blur ya gisah kalian coba nih cara ini pasti berhasil gisah cukup satu aplikasi aja yaitu jet archiver nah oke penggantian dan akun berhasil kita tunggu nah pokoknya kalian tonton sampai habis ya gisah biar kalian paham nah disini update ya gisah nah kalian pencet aja update nggak papa kalian pencet aja update terus kalian langsung kembali kembali langsung kalian back langsung kalian kalian hapus nah kayak gitu kita ke aplikasi ini jet archiver Android data cari kalau mau belajar nya kita hapus ya ini tadi nih tuh yang disini kita hapus yang disini kita hapus ya gisah ini bekas data original server kita hapus Oke prosesnya agak lama kita cepetin aja hai 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 Oke terus kita Scroll kebawah kita Scroll nah itu kamu beli jentarnya kita ekstrak ya gisah itu data adventure pool tadi yang kita kompres terus kita simpan jadi kita ekstrak seperti ini ya gisah biar kita nggak download data jadi seperti itu proses agak lama kita cepetin aja nah 98% Oke nah sudah berhasil lagi sana kita ke aplikasi mobile jennya lagi Apakah ada tadi update update tadi Apakah ada nah nonton data lagi yang didalamannya tuh download data dalaman biasanya disebut itu ya gisah Oke apakah download data lagi Oke guys apakah ada data itu mengecek tadi kan biasanya download data dari 95% saya ada yang dulu itu 70% ya gisah kalau belum tahu cara seperti nah tidak download data lagi bisa nah tidak ada lagi dijamin berhasil pokoknya pakai cara ini ya gisah nah tidak download lagi aman dan tidak buang-buang kuatah kalian ya gisah nah Oke guys kalau gitu sampai disini aja bisa video dari AMG gaming nah kali gitu nantikan terus ya bisa video dari AMG gaming selanjutnya Terima kasih yang sudah nonton dan good bye ya guys ya